Dari Hanglong, ini paketnya baru datang, kalau video ini sudah liris berarti sudah terlebih dahulu datang ya Oke, kita dapatkan Hanglong model Abraham Tank, punyanya US, ini versi MZ Gearboxnya Almonium Alloy, track, metal, kemudian Caterpillar gear belakang depan, metal Wah, ini barangnya mantap, besar ya, wah, besar lah, ini tipe MZ Kita dapatkan dengan harga sekitar 4 jutaan Ya, ini frekuensinya 2,4 GHz Sekalanya 1 banding 16, ini ada sejarahnya, gimana tank ini dibuat ya About Abraham, main battle tank, wah, kali ini kita akan mainan RC darat Kemarin kita banyak menggunakan RC yang berada di udara, yaitu drone Sekarang sekali-sekali lah pengen kita menjalankan ya Kalau di darat kita menjalankan, tapi kalau di udara kita menerbangkan Ya, ini spesifikasinya harus di atas 14 tahun yang memainkan ya Ini bisa mengeluarkan asap, real sound engine, kemudian shooting baby Airsoft gun ya Nah, oke, masih segel, kita buka Dalamnya, ini ada 2, satu ponakan saya, adek Faik Yang pakai baju orange, yang satunya honey tetangga saya Wah, kita buka dulu nih, uh, mantap nih Beratnya kurang lebih 7 kilo ya, pengiriman 7 kilo Dalamnya stereo foam, uh, mantap kali ini Ini warungan cowok ya, baterainya 7.4 volt, kemudian 1800 mAh Ini ada aksesorisnya, keranjang samping belakang ya Kemudian, ini masih tetap aksesorisnya, kemudian ini adalah orang-orangannya Ini spesifikasinya untuk lantai, kemudian ada oli-nya untuk mengeluarkan asap Ini dia, peluru-nya 6 mm, jangan menembakkan ke benda hidup atau ke hewan Karena dapat mengukai Nah, ini casenya ya Mirip SIMA Casenya, nanti akan kita coba apakah masuk bisa pakai cas SIMA atau tidak ya Itu aksesoris yang berada di luar sekarang Kita buka stereo foam-nya Kita lihat tank-nya yang berada di dalamnya Wow, 7 kilo Track metal, gearbox metal Gear-nya Al-Mulal, wow, mantap Wow, mantap Di dalam box ada stiker Ini bisa kita pasang nanti kalau ada tank-nya Ini stiker Kemudian, ini adalah target Nah, ini untuk target, untuk tembak-tembakan targetnya Kemudian, ini adalah manual book-nya Nah, di sini ada tata cara menggunakannya Kemudian, meletakkan aksesorisnya seperti apa Kemudian, penempatan stikernya seperti apa Ada semua di sini Dan, penggunaan pada remote-nya Nah, itu fungsi-fungsi remote-nya bisa dilihat di sini Safety Safety untuk bermainnya juga ada di sini juga Oke, ini Tadi ini adalah oil-nya Nanti akan kita coba ya Pakai Favor Apakah bisa keluar asapnya apa enggak Ini dikit banget dikasihnya ya Wah, pelik banget ini Nggak tahu sudah disortai atau belum Ini adalah spare untuk track Nah, ini Cuman yang dikasih spare kita plastik Kenapa nggak yang metal dikasih spare ya Cuman ini ada balik untuk meletakkan Manekin-nya di atas tank-nya Ini adalah Tuas troto untuk remote Bahannya aluminium Bukan plastik ya Tinggal kita masukkan aja Kita tangkapkan, selesai Tanpa baut Nah, ini BB-nya 6mm Wow Kecepatan kalau Klaim dari pabrikan Sekitar 25 meter per detik Tembakannya ini ya Jadi bisa Bisa melukai Jadi Bincaklah dalam bermain Oke Ini adalah Aksesorisnya Karena kita lihat Tank yang menggunakan Track Itu kebanyakan sih Yang saya sering lihat adalah Abraham ya Abraham Karena Sekaligus rak Tempat Meletakkan Tas biasanya Tas untuk perlengkapan lainnya Bracket ini Dipungsikan sebagai Pelindung Pelindung Pertama Saat Proyektil Ditembakkan ke Hulnya Jadi Yang Terhantam pertama Sebelum lapis bajanya Adalah Tas-tasnya itu Jadi pintar juga Sebenarnya Yang Yang mendesain Abraham ini Abraham Kalau sejarahnya Sukses di Perang Irak Yaitu Pada saat Iraki Freedom Itu pada Pegulingan Satu Musion Ya ini adalah Thermal Ya ini adalah Aksesoris Aksesoris Ini tembakannya 50mm Kaliber Yang berada di Hul Ada Dua Senjata Yang Kedua Untuk Asisten Commander Itu Senjatanya Adalah Machine Gun Kalau Commander Menggunakan Kaliber 50mm Tadi Ini keras Banget Plastiknya Mantap Ini Apanya lagi Kita lihat Ini Adalah Mirip-mirip Tamiya Jadi Aksesorisnya Kita potong Dulu Kemudian Kita pasang Kalau Mau kuat Kita Pakai Lem 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 Super Ya Ini Adalah Oh Ini Ada Plat Pelindung Juga Di Hul Kemudian Ini Ada Dua Antenan Dua Antenan Dari Kawat Yang Akan Kita Pasang Nanti Kemudian Nah Ini Kita Pasang Coba Nah Kiri Kanan Ini Kemudian Ada Rantai Rantai Tadi Yang Warna Hitam Adalah Rantai Rantai Terbuat Dari Pastik